Al-Quran menegaskan pentingnya menanam tanaman untuk kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyinggung masalah penghijauan dengan cara menanam dan bertani Dalam hal ini Allah SWT Sang Pencipta telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk menanam pohon, sayur-sayuran, dan sebagainya Dalam Quran Surat Al-Anam ayat 99 Yang artinya Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan tanaman yang menghijau Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu Butir-butir yang banyak Dan dari mayang kurma Mengurai tangkai-tangkai yang menjulai Dan kebun-kebun anggur Dan kami keluarkan pula Jaitun dan delima Yang serupa dan tidak serupa Perhatikanlah buahnya Di waktu pohonnya berbuah Dan perhatikan pula kematangannya Sesungguhnya pada yang demikian itu Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang-orang yang beriman Di dalam Quran Surat Al-Arad ayat 4 Juga menjelaskan Dan yang artinya Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan Dan kebun-kebun anggur Tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang Disirami dengan air yang sama Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman Atas sebagian yang lain dalam rasanya Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berpikir Di dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 10 dan 11 juga Dijelaskan dan yang artinya Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan Yang pada tempat tumbuhnya Kamu mengembalakan ternakmu Dia menumbuhkan bagi kamu Dengan air hujan itu Tanaman-tanaman Buah jaitun Kurma Anggur Dan segala macam buah-buahan Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang memikirkan Menurut ulama besar asal Mesir Yang kini menetap di Qatar Dr. Syekh Yusuf Al-Qordawi Dalam bukunya Islam Agama Ramah Lingkungan Ada dua pertimbangan Allah Menjadikan penghijauan untuk manusia Yang pertama pertimbangan manfaat Al-Qordawi menunjukkan ayat Abasa Ayat 24-32 Maka hendaklah manusia itu Memperhatikan makanannya Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air Dari langit Kemudian kami belah bumi Dengan sebaik-baiknya Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu Anggur dan sayur-sayuran Jaitun dan pohon kurma Kebun-kebun lebat dan buah-buahan Serta rumput-rumputan Untuk kesenanganmu Dan untuk binatang-binatang ternakmu Al-Qordawi menjelaskan Salah satu manfaat dari tanaman Adalah untuk makanan Yang bahkan telah dinikmati manusia Semenjak dulu Pertimbangan kedua dari penghijauan Lanjut Al-Qordawi Adalah untuk keindahan Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan bumi Dan yang menurunkan air untukmu Dari langit Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Kebun-kebun yang berpemandangan indah Yang kamu sekali-kali tidak mampu Menumbuhkan pohon-pohonnya Quran Surat An-Namal ayat 6 Dan kamu lihat bumi ini kering Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya Hiduplah bumi itu Dan suburlah Dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan Yang indah Quran Surat Al-Hajj ayat 5 Mengutip Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qordawi menyatakan Bertani atau penghijauan Merupakan pardu kipaya Karena itu Katanya pemerintah harus menganjurkan masyarakat Untuk melakukan penghijauan Yang salah satu bentuk usaha itu Adalah dengan menanam pohon-pohonan Agama Islam menghormati Orang yang bertani dan berkebun Karena hasil bercocok tanam Bermanfaat bagi siapa saja yang memakannya Dalam sabda Nabi Muhammad SAW Hasil bercocok tanam yang dimakan manusia Ataupun hewan Bernilai sedekah Bagi orang yang bercocok tanam itu Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu'an Nabi Muhammad SAW Menemui Umu Mubasir Al-Ansuryah Di kebun kurma miliknya Lantas Nabi Muhammad SAW Bersabda kepadanya Siapakah yang menanam pohon kurma ini Apakah ia seorang muslim atau kafir Umu Mubasir Al-Ansuryah menjawab Seorang muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon Atau menanam tanaman Atau bercocok tanam Lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia Binatang melata Atau sesuatu yang lain Kecuali hal itu Bernilai sedekah untuknya Hadis Riwayat Muslim Melalui hadis ini menunjukkan Bahwa agama Islam Sangat menghormati profesi petani Yang bertani atau berkebun Agama Islam tidak melupakan Jasa mereka yang bercocok tanam Sehingga hasil bertaninya Atau berkebunnya Dapat bermanfaat Bagi kehidupan manusia Dan hewan Wallahuaklam